Selamat pagi para peserta webinar dan rekan-rekan sekalian kembali lagi dengan saya Pak Rahan di Philip Morning Market Call pada tanggal 21 Oktober tahun 2016. Agenda hari ini adalah mengenai indikasi ESG serta mengenai stock to watch atau sum apa saja yang dapat kita perhatikan pada hari ini. Untuk yang pertama kita mulai terlebih dahulu dari indikasi ESG yang akan kami perkirakan bergerak beres dengan support resistance berada di level 5379 sampai dengan di 5435. PI dari ESG sekarang berada di level 27,61 kali dan penggerak pasar pada hari ini adalah pasar Asia yang mengikuti pergerakan di Jepang. Ini yang terkoreksi dengan seri dengan melemahnya harga minyak yang lebih dari 2% disebabkan oleh adanya profit taking setelah mencapai puncak tertinggi pada 15 bulan terakhir. Sementara itu ECB ini tetap mempertahankan suku bunganya dan tampaknya tidak akan memperpanjang pembelian obligasinya yang akan habis pada bulan Maret tahun 2017. Sementara itu pasar di Hong Kong ini tutup pada pagi Jumat hari ini seiring adanya badai yang terjadi di Haima. Dan sementara itu New Zealand ini akan meluncurkan data mengenai credit card spendingnya. Sementara itu China juga akan melaporkan harga properti dan komoditas datanya. Sementara itu juga ESG ini tentu akan dipengaruhi, kemungkinan besar akan dipengaruhi juga oleh BI rate yang turun sebesar 25 basis point pada kemarin menjadi 4.75%. Sebagai acuan dari 7 days reverse report, maksud kami. Selanjutnya untuk stock news kita mulai terlebih dahulu dari INCO, di mana Vale Indonesia memproduksi 58.000 metric ton nikel di kuartal ketiga tahun 2016. Ini cenderung flat dibandingkan dengan kuartal ketiga tahun 2015 yang berada di level 58.800 metric ton. Sementara itu WWMF atau Wahana Otomitra Multi Arta ini nampaknya terpengaruh dari adanya pelemahan dari bisnis otomotif. Dan nampaknya juga mendorong bisnis WWMF ini menjadi tidak baik. Dan sampai bulan September kemarin ini membukukan kontrak baru sebesar 18% tumbuhnya year on year menjadi 4 triliun rupiah. Tahun ini WWMF menargetkan kontrak sebesar 6 triliun rupiah. Sementara itu saham IMAS atau Indomobil Sukses Internasional menargetkan untuk meraih pertumbuhan sebesar 10% pada tahun 2017 mendatang. Ini didukung oleh optimisme mereka terhadap produk mobil yang baru yakni produk mobil Renault Kuit. Ini mobil LCGC Eropa pertama yang ada di Indonesia dengan harga sekitar 117 juta rupiah. Ini tentu saja IMAS akan mengimbangi penjualan mobil-mobil LCGC dari para pesaingnya yang berasal dari Jepang. Dan kita juga patut mencermati apakah mereka bisa bersaing dengan pasar Astra ataupun Honda maupun Suzuki yang sudah terjun ke pasar LCGC terlebih dahulu. Sementara itu dari INTP ini meresmikan pengoperasian pabrik ke-14-nya. Dengan total kapasitas sebesar 4,4 juta ton per tahunnya di Cetrep, Jawa Barat. Dengan adanya pengoperasian pabrik ke-14 ini, maka produksi kapasitas semen dari INTP ini akan meningkat sebesar menjadi 24,9 juta ton per tahunnya. Baiklah Bapak dan Ibu apabila ada yang menajukan pertanyaan dapat diajukan melalui question box yang telah disediakan. Pertanyaan juga dapat diajukan melalui akun Twitter kami, MMC Research, serta email kami di research.philip.co.id. Webinar ini juga dapat diksasikan kembali melalui akun YouTube channel kami di research.philip.securitiesindonesia. Terima kasih. Bapak dan Ibu apabila ada yang menajukan pertanyaan dapat diajukan melalui akun YouTube channel kami. Dari Bapak Bambang mengenai saham support dan resisten pegas dan bagaimana prediksinya. Untuk pegas sendiri nampaknya sudah menembut supportnya di area 2600 dan saat ini berada di level 2490. Dan berpulang untuk menuju ke level 2400an untuk sementara kami baru menyarankan untuk masuk ke saham pegas untuk saat ini. Untuk selanjutnya ini dari Bapak Henry mengenai saham BBKP. Untuk saham BBKP kemarin mengalami penguatan yang cukup baik di mana saat ini sudah menuju ke area resistennya di 680. Kami melihat apabila level 680 ini mampu dilewati maka berpulang untuk menuju ke level 720 dan ke level tertingginya di 745. Untuk selanjutnya saham CTRA untuk jangka pendek kami melihat bahwa pergerakannya cukup bulis untuk saat ini di mana terdapat resisten di area 1700an. Saran kami bisa trading baik untuk saat ini di saham CTRA apabila hari ini kembali melanjutkan penguatannya. Untuk selanjutnya mengenai saham TPIA. Ini saham TPIA nampaknya mengalami penguatan sejak bulan Agustus sampai dengan saat ini dan baru mengalami koreksi pada kemarin. Saham ini sebenarnya agak cukup berbahaya karena pergerakannya cenderung tidak wajar karena naik secara terus menurus dari Agustus sampai dengan Oktober tanpa hanya mengalami koreksi hanya beberapa kali saja. Dan saran kami bagi yang belum masuk ini bisa dicermati terlebih dahulu karena pada kemarin ini mulai mengalami koreksi. Untuk saat ini kami belum menyarankan untuk masuk ke saham TPIA karena pergerakannya cenderung mulai terbatas penguatannya. Untuk selanjutnya dari Ibu Rini Makmur ini mengenai saham Antam. Untuk saham Antam supportnya sekarang untuk support terdekatnya di sekitar harga Rp770 dan resisten di Rp860. Dan kami melihat bahwa saat ini saham Antam belum berhasil menembus resistennya di Rp860. Dan bagi yang sudah punya ini bisa dicoba untuk di-hold terlebih dahulu selama belum melewati Rp770. Dan apabila setelah melewati maka saran kami bisa dicoba untuk Carlos terlebih dahulu dan membeli di harga yang lebih rendah sambil menunggu take profit di level harga Rp860. Untuk BBKP tadi sudah dibahas di pertanyaan sebelumnya. Selanjutnya untuk saham jasa marga ini saham jasa marga juga masih cenderung beres untuk saat ini. Jadi kami belum menyarankan untuk masuk ke saham jasa marga untuk saat ini. Dan untuk support ini kami melihat saham jasa marga berada di level Rp4500 untuk saat ini. Dan level resistennya di level harga sekitar Rp4700. Selanjutnya untuk saham seril ini juga tampaknya berhasil mengalami penguatan pada hari kemarin. Namun perlu dicermati lagi ini bahwa belum berhasil menembus downtrendnya untuk saat ini. Di mana sebelumnya telah kami gambarkan channel untuk downtrendnya dan belum berhasil menembus garis downtrend tersebut. Dan kami melihat bahwa untuk saat ini bagi yang sudah mempunyai bisa di take profit terlebih dahulu untuk saham antam sambil menunggu saham seril. Sambil menunggu saham seril ini sendiri berhasil menembus downtrend dari garisnya. Untuk selanjutnya mengenai saham tele, ini saham tele saat ini jangka pendeknya masih bulis. Dan saat ini belum berhasil melewati resistennya di Rp735 seperti yang sudah saya katakan beberapa minggu bahkan beberapa bulannya lalu bagaimana investasi bisa dicoba untuk ditahan di saham tele ini sendiri. Dan target kami juga masih sama yakni Rp1200 sebelum menunggu laporan keuangan yang akan keluar pada akhir bulan ini untuk laporan kuartal ketiganya. Dan nampaknya apabila level Rp735 ini terlewati maka berpulang untuk menuju ke level Rp800. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Bapak Erwin Yudo mengenai TPA, PPRO, dan INAF. Nampaknya masih status cenderung beris. Untuk TPA sudah kami bahas, sedangkan untuk saham PPRO. Untuk saham PPRO nampaknya masih sideways untuk jangka pendeknya saat ini setelah mengalami penguatan yang cukup tajam selama beberapa bulan terakhir. Dan kami melihat saham PPRO ini belum berhasil menembus resistennya di Rp1.460.000 dan kami melihat untuk buy-on breakout apabila di level harga Rp1.460.000. Pertanyaan selanjutnya mengenai saham INAF. Saham INAF saat ini sudah memasuki dari sideways memasuki fase berisnya itu benar. Dan ini berpulang untuk melanjutkan pengalaman dan menuju ke level MA50-nya yakni di kisah harga Rp2.050.000. Selanjutnya dari Bapak Antonius Leo mengenai CTRA dan WSBP. CTRA ini sudah dibahas dan sedangkan untuk WSBP. Untuk WSBP sendiri untuk secara jangka pendek ini boleh dikatakan masih cukup flat. Dan namun sudah ada support baru yakni di kisah harga Rp560.000 untuk saat ini. Dengan resisten di sekitaran harga Rp600.000. Untuk view technical kami belum bisa melihatnya secara jernih saat ini. Karena candle yang tersedia juga masih cukup sedikit untuk saat ini. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Aldi, review ASRI dan DELKOM dijual berapa? Untuk saat ini saham ASRI masih bergerak beris untuk saat ini. Dan apabila yang ingin menjual bisa dicoba dijual di level harga Rp475.000. Bagi yang membeli di harga Rp450.000. Dan bagi yang membeli di harga Rp470.000. Maka bisa dicoba untuk salon strange di kisah harga Rp500.000. Namun yang perlu dicermati saat ini adalah pergerakan ASRI masih beris untuk saat ini. Untuk selanjutnya pertanyaan masih mengenai dari Bapak Aldi mengenai samtelkom. Untuk samtelkom saat ini bergerak sidewise untuk jangka pendeknya. dengan resisten di kisah harga Rp4.400.000 dan support di Rp4.125.000. Dan kami menyarankan bisa salon strange di kisah harga Rp4.250.000. Sampai dengan di Rp4.300.000 untuk menjual saham telkom. Untuk selanjutnya mengenai saham doit. Saham doit saat ini setelah mengalami penguatannya cukup signifikan pada beberapa hari yang lalu. Ini mengalami koreksi. Dan kamu melihat koreksinya adalah merupakan hal yang wajar. Karena penguatannya cukup tinggi selama beberapa hari terakhir. Dan kami melihat apabila ingin masuk dan ingin mencoba untuk peruntungan di saham doit. Bisa mencoba buy-on weakness di kisah harga Rp400.000.000 sampai dengan di Rp374.000. Untuk saham doit. Namun kami mengingatkan kembali bahwa risikonya cukup besar untuk masuk ke saham doit. Tidak sendiri karena fundamentalnya tidak cukup baik. Untuk selanjutnya mengenai saham KBLI. Untuk saham KBLI saat ini berada di area support di EMA 20-nya yakni di Rp281.000. Dan kami menyarankan bisa mencoba untuk beli di level tersebut di Rp281.000.000. Dan take profit di kisaran harga Rp300.000.000 sampai dengan Rp320.000.000. Untuk prediksi INTP dalam jangka pendek dan menengah pertanyaan dari Bapak Bambang Heru. Untuk INTP saat ini kami melihat masih beris pergerakan untuk jangka pendeknya. Namun untuk jangka menengah cenderung sideways dengan resisten di Rp19.000.000 dan support di Rp16.000.000. Untuk selanjutnya mengenai saham MLPL ini dari Ibu Ratri. Untuk saham MLPL kemarin menguat cukup tajam. Ini 25% mungkin auto reject juga. Dan apabila kembali melanjutkan penguatan maka level selanjutnya berada di level Rp420.000.000. Dan Rp440.000 untuk level selanjutnya. Saran kami bisa dicoba untuk speculative buy untuk saham MLPL. Dan bisa di-take profit di level harga Rp420.000.000 sampai di Rp440.000.000. Pertanyaan selanjutnya mengenai analisis teknikal mengenai saham LTLS dan kondisi umum fundamentalnya seperti apa? Baik, saya akan menjawab terlebih dahulu mengenai teknikal mengenai LTLS. Untuk saham LTLS saat ini masih bergerak sideways dengan resisten di Rp400.000.000 dan support di Rp375.000.000 untuk saat ini. Terima kasih. 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 lagi, maka akan kami akhiri. Terima kasih. Terima kasih. Ini analisa untuk UNVR dan gudang garam. Untuk pertanyaan pertama, saya jawab dulu mengenai UNVR. Untuk UNVR masih sideways saat ini dengan support di Rp44.000 dan resisten di Rp46.000 untuk saat ini. Untuk selanjutnya, dari saham gudang garam. Ini gudang garam saat ini untuk jangka pendeknya cenderung masih bulis. Dan, namun harap berhati-hati apabila support downtrend, maksud kami support dari saham gudang garam yang sudah kami buat ini sendiri, berhasil tertembus oleh gudang garam, maka berpotensi untuk berbalik arah dari bulis menjadi beris. INAP sudah kami bahas, namun akan kami ulas sebentar. Untuk INAP saat ini, dari sideways berubah arah menjadi BRS untuk saat ini, dan berpotensi menuju ke level harga Rp2060.000 untuk MA50.000. Untuk ibu dari ibu Rini Makmur, kami melihat bahwa IASG ini masih dalam fase sideways, kami melihatnya untuk saat ini, dan belum berhasil ini menembus resisten di harga, maksud kami di level resistennya di sekitar Rp5.465.000 untuk saat ini. Nantinya apabila level ini berhasil dilampaui oleh IASG, maka IASG berpulang untuk melanjutkan penguatannya ke Rp5.500.000, ke Rp5.600.000. Untuk saat ini, kami melihat bahwa IASG masih cenderung sideways. Terima kasih telah menonton! Untuk saham SCCO, ini dari ibu Irani, sudah beli di Rp6.025.000. Kami melihat bahwa saham SCCO ini kurang liquid pergerakannya, dan kami melihat apabila hari ini ditutup di bawah kisar harga Rp5.750.000, karena kami menyarankan untuk di cut loss terlebih dahulu untuk saham SCCO, karena kami melihat pergerakannya kurang liquid dan masih banyak saham-saham lain yang layak untuk diperdagangkan. Baik, saya akan ulangi untuk INAF, apakah masih ada potensi naik untuk jangka midterm. Kami melihat untuk saat ini, belum melihat tanda-tanda saham INAF ini untuk jangka midtermnya akan berbalik arah untuk saat ini, karena masih berpulang untuk melanjutkan potensi penurunannya untuk saat ini. Kecuali di area Rp2.060, saham INAF ini berhasil rebound dan melanjutkan penguatannya, di mana area Rp2.060 ini sendiri merupakan exponential mungu average Rp50-nya, yakni di area support-nya. Terima kasih. Untuk selanjutnya mengenai saham was kita dan Indofood, ini was kita masih site-was untuk saat ini dengan support di Rp2.570 dan resistance di Rp2.800 untuk saat ini. Kami melihat bahwa potensial upside-nya masih sedikit untuk saat ini, jadi apabila ingin masuk bisa hanya dicoba untuk take profit di level harga Rp2.720 sampai ini Rp2.800. Selanjutnya saham INAF, untuk saham INAF saat ini berhasil rebound di area Rp50-nya, yakni di Rp8.450 dan masih berpotensi untuk melanjutkan penguatannya ke level harga Rp9.000 sampai dengan di Rp9.175. Terima kasih. Selanjutnya mengenai saham SCMA, teknikalnya dan berikut fundamental yang menyertainya kok turun terus. Untuk saat ini, untuk SCMA kami melihat memang secara teknikal masih beris untuk saat ini, namun untuk secara fundamental, untuk secara lebih menyeluruhnya kami belum mengetahui untuk saham SCMA ini sendiri. Namun kami menduga bahwa hal ini terkait laporan keuangan dari saham SCMA, karena selama dari tahun 2014 dan 2015, kinerja SCMA ini sendiri cenderung mengalami flat dan bisa saja pada tahun 2016 ini mengalami penurunan. Namun itu semua hanya dugaan kami karena kami tidak meng-undercoverage saham dari SCMA. Jadi untuk informasi lebih jelasnya kami mohon maaf kami belum bisa memberikan informasi yang lebih jelas lagi mengenai SCMA karena belum ada di undercoverage kami. Namun dibandingkan dengan MNCN, SCMA ini fundamentalnya tergolong lebih baik dibandingkan dengan saham MNCN. Untuk selanjutnya mengenai saham BUMI, ini menjawab pertanyaan dari Bapak Robertus Immanuel. Selain juga dari Bapak Robertus Immanuel dan Ibu Foni mengenai saham BUMI untuk saat ini, dan kami melihat pergerakan saham BUMI nampaknya mulai agak terbatas untuk saat ini setelah mengalami penguatan yang cukup signifikan pada dua hari yang lalu. Dan kami menyarankan untuk tetap berhati-hati di saham BUMI ini sendiri karena volatilitas harganya cukup tinggi. Saat ini resisten dari BUMI ada di 140-an, tepatnya di 144. Dan saat ini tidak terjadi gap kami melihatnya di saham BUMI karena semua harga berhasil ditutup dari saham BUMI. Dan yang kami perhatikan saat ini adalah harap berhati-hati saja di saham BUMI. Kami tidak menyarankan masuk secara umum untuk masuk ke saham BUMI karena fundamentalnya pun tidak cukup baik dan pergerakannya secara teknikal pun cukup liar. Baik, ini dua pertanyaan terakhir dari Bapak Markus Putirai dan Ibu Rini Makmur mengenai review JAPFA dari Bapak Markus. Untuk JAPFA sendiri nampaknya masih cenderung sideways untuk saat ini dengan resisten di 1800. Pergerakan hariannya memang agak cukup volatile apabila kita melihat beberapa hari terakhir di mana naik turunnya cukup agak jauh. Dan kami melihat saham JAPFA ini sendiri apabila berhasil breakout dari 1800 maka berpotensi untuk melanjutkan penguatannya ke level laga 2000 rupiah. Namun untuk saat ini nampaknya saham JAPFA belum berhasil menembus resistennya di 1800. Selanjutnya mengenai saham Adaro ini tampaknya kami menyarankan untuk lebih bersabar terlebih dahulu untuk masuk di saham Adaro. Bisa dicoba di level 1400an untuk masuk ke saham Adaro ini sendiri untuk di mana 1400 ini merupakan support di exponential move average 20-nya. Baiklah demikian Philip Morning Market Call pada hari ini. Terima kasih atas atensi dan perhatian dan pertanyaan yang telah diberikan kepada kami. Kita akan berjumpa kembali di Philip Morning Market Call pada edisi berikutnya yakni di hari Senin mendatang. Terima kasih atas perhatiannya dan happy trading. Terima kasih atas perhatiannya.